Intro Pandemi COVID-19 turut menghantam sektor energi dan mineral di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Selama lebih dari satu tahun, bisnis pertambangan dan energi sempat mengalami gejolak tidak menentu. Namun Petrosi justru bangkit dan konsisten untuk membangun Indonesia serta berjuang bersama masyarakat dan pemerintah melawan pandemi COVID-19. Sejak didirikan pada tahun 1972, Petrosi menjadi perusahaan multidisiplin yang bergerak di bidang kontrak pertambangan, rekayasa, pengadaan dan konstruksi, serta jasa minyak dan gas bumi. Perjalanan selama hampir 50 tahun menjadikan Petrosi unggul dalam pengalaman, bahkan mampu menyediakan jasa pertambangan yang terpadu dan terintegrasi. Pada tahun 1990, Petrosi tercatat sebagai perusahaan rekayasa dan konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kiprahnya di industri pertambangan selama lima dasar warsa telah menanamkan reputasi Petrosi dalam hal safety, quality, dan excellence. Reputasi ini kemudian mendapatkan validasi dari dunia internasional pada tahun 2019, ketika Petrosi menjadi satu-satunya perusahaan tambang dan satu-satunya perusahaan milik Indonesia yang terpilih oleh World Economy Forum untuk masuk ke dalam global lighthouse network berkat kesuksesannya mengimplementasikan teknologi industri 4.0. Hal ini memantapkan posisi Petrosi sebagai pelopor digitalisasi di industri pertambangan Indonesia. Selain pengalaman selama hampir setengah abad, kemampuan untuk cepat beradaptasi dalam setiap perubahan situasi, kondisi, dan tantangan bisnis turut membuat Petrosi bangkit lebih cepat. Hal ini dibuktikannya dengan keberhasilan Petrosi mencatatkan laba bersih sebesar 32 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2020, yang merupakan all-time best financial performance perusahaan. Bahkan pada semester pertama tahun 2021, Petrosi telah mencatatkan laba sebesar 11,76 juta dolar Amerika Serikat. Perolehan tersebut lebih besar 29,80 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2020. Presiden Direktur Petrosi Hanifa Indrajaya menyebut bangkitnya Petrosi sepanjang tahun 2021 berkat program transformasi digital yang menyeluruh dan berkelanjutan. Program itu merupakan gagasannya yang tertuang dalam proyek Minerva dan berlansung sejak tahun 2018. Menurutnya, di masa pandemi ini, Petrosi perlu fokus untuk mempercepat proses diversifikasi usaha dengan menjalankan beberapa peluang bisnis di proyek mineral seperti emas dan bauksin. Sebagai bentuk kepedulian terhadap keberagaman dan kelestarian lingkungan dalam menghadapi COVID-19, Petrosi terus berusaha untuk memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan serta masyarakat sekitar dengan melakukan tes untuk deteksi dini COVID-19 secara rutin. Selain itu, Petrosi turut mendukung program vaksinasi gratis sebagai bagian dari komitmen Petrosi untuk membantu pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemi. Halo, selamat berjumpa kembali dalam Leaders Corner bersama saya, Frida Letwina. Di saat sebagian besar perusahaan mengalami kesulitan atau bahkan ada beberapa yang gulung tikar akibat pandemi, perusahaan pertambangan PT Petrosi TBK justru berhasil membukukan kinerja terbaiknya sepanjang tahun 2020 lalu. Siapakah sosok pemimpin yang berhasil membawa Petrosi melewati berbagai tantangan, memanfaatkan setiap kesempatan, dan juga memvalidasi strategi perusahaan dengan hasil kinerjanya? Kita akan langsung temui Presiden Direktur PT Petrosi TBK, Hanifa Indrajaya. Dan kini sudah bersama saya, Presiden Direktur PT Petrosi TBK, Hanifa Indrajaya. Pak Hanifa, terima kasih Pak atas waktunya bersama CNN Indonesia. Dan juga selamat atas prestasi yang sudah dicapai PT Petrosi TBK di tahun 2020. Ini mencapai all-time best-nya ya Pak, bahkan sepanjang sejarah Petrosi yang hampir 50 tahun. Dan laba bersih naik kalau tidak salah 3,5 persen yang mencapai sekitar 32 juta dolar Amerika ya, atau sekitar 470-an miliar rupiah. Dan ini dicapai di tengah-tengah masa pandemi. Dan kalau saya boleh berpikir mungkin yang paling bertanggung jawab ini Anda nih orangnya, karena Anda yang memimpin Petrosi selama ini. Daripada saya manggil Pak Hanifa, boleh saya panggil Pak Bobot saja ya, karena Anda mungkin lebih dikenal dengan nama Pak Bobot ya. Pak Bobot, Anda menjabat sebagai pemimpin di Petrosi ini sudah 5 tahun. Dan tentunya keberhasilan yang diraih oleh Petrosi ini adalah upaya konsisten yang dilakukan selama ini, selama 5 tahun ya Pak ya. Bisa Anda share dengan kita kiat-kiat atau rahasia dibalik kesuksesan ini? Dengan senang hati, tapi ceritanya bisa panjang nih Frida. Sambil jalan aja yuk. Oke. Frida, sebenarnya financial performance, laba, atau kinerja keuangan secara yang lebih luas, itu hanyalah validasi dari strategi yang tepat dengan eksekusi yang efektif, yang berdasarkan atau berakar pada purpose. Jadi kalau 5 tahun ini, terutama bahkan pada masa pandemi, itu merupakan validasi bahwa strategi yang kita lakukan itu merupakan strategi yang tepat. Dan memang kita berupaya untuk bisa mengimplementasikannya dengan sangat efektif. Tapi mungkin yang lebih mendasar, yang menjadi akar dari semua itu adalah bagaimana kita meyakinkan diri kita, baik dari top level management dan keseluruhan organisasi mengenai purpose kita. Karena without purpose, there is no good strategy. Dan without effective implementation atau effective execution, strategi yang sangat baik dan sangat tepat pun tidak akan menghasilkan. Jadi kalau saya lihat itu hanyalah validasi dari keyakinan kita, purpose kita. Dan kalau ditanya lebih lanjut, apa sih purpose-nya, Petrosi? Visi-misi begitu? Mungkin lebih personal sifatnya kali ya. Jadi, each one of us believe bahwa we are here to deliver value. Selain itu juga tentunya perusahaan untuk sukses pasti ada suatu hal yang menjadi trigger, atau terobosan yang memicu kesuksesan dari perusahaan tersebut. Saya notis nih, di tahun 2018 lalu ada suatu terobosan mungkin yang dilakukan oleh Petrosi. Ada proyek Minerva yang Anda mulai. Dan ini berhasil membantu Petrosi mengatasi segala macam tantangan. Dan bahkan ini mendapat pengakuan ya, dari dunia internasional. Apa yang melatar belakangi Anda untuk memulai proyek Minerva ini, Pak Bobot? Sebenarnya kembali kayak tadi yang saya sampaikan. Kalau memang kita yakin kita harus deliver value kepada klien kita, kita akan cari cara untuk bagaimana bisa merealisasikan value itu ter-deliver. Minerva itu sendiri sebenarnya singkatan dari Mining, Engineering, Advanced Analytics. Pada saat industri kita itu mengalami tantangan yang sangat berat, dengan penurunan harga, komoditi yang luar biasa, dengan kompetisi yang luar biasa, dengan kebutuhan capex yang luar biasa, kita tahu betul bahwa untuk kita tetap bisa survive, dan relevan buat klien kita, kita harus bisa secara konsisten mendeliver value itu kepada klien. Dan salah satu yang menjadi trademark-nya Petro sih adalah operational excellence kita. Kita punya strategi sampai kita beri nama 3D, 3D istilahnya. Nomor satu diversifikasi, nomor dua digitalisasi, nomor tiga dekarbonisasi. Jadi memang diversifikasi itu maksudnya untuk kita mempunyai kemampuan untuk mendiversify away dari komoditas yang fossil-based, yang non-sustainable, menuju ke mineral-mineral yang diperlukan untuk sustainable energy, atau mungkin untuk elektrifikasi. melalui apa? Melalui kemampuan digitalisasi kita. Sehingga kita bisa allow untuk keep on, menawarkan value proposition, membawa value, meng-create value, purpose kita tadi, secara efektif, melalui digitalisasi. Ujung-ujungnya apa? Memang untuk dekarbonisasi. Kita melihat bahwa dekarbonisasi adalah purpose yang jangka panjang yang akan sangat relevan untuk strategi perusahaan. Karena memang environmental sustainability itu merupakan tantangan society jangka panjang yang sudah tidak bisa lagi kita nafikan. Nah Pak Bobot, itu kan 2018 tuh Project Minerva. Setahun kemudian, 2019, Petrosi diakui oleh World Economic Forum sebagai perusahaan milik Indonesia yang masuk dalam Global Lighthouse Network. Itu apa maksudnya dan apa artinya bagi Anda? Saya rasa, nomor one is an honor. Meskipun kita waktu mengimplementasikan digitalisasi, bahkan berhasil, dan segala macam, kita tahu aja nggak ada yang namanya World Economic Forum dengan Global Lighthouse Network. atau apapun juga, tahu-tahu kita disuruh daftar. Kebetulan konsultan kita bilang, yuk daftarlah, gitu. Ya kita daftar. 1.300 perusahaan dari seluruh dunia, dari semua industri, dan hanya dipilih 13. Jadi hanya 1% yang terpilih. Kembali lagi, itu merupakan validasi dari strategi kita. Dalam artian, we are doing this the right way. Karena orang bilang, revolusi industri 4.0. Revolusi itu, baik digital, baik industri, or otherwise, itu harus bisa menyentuh grassroots. Sifatnya itu memang harus bisa menyentuh grassroots. Nah Pak Bobot, Anda kan memulai karir Anda di Petrosi dari grup ya, Indica Energy. Betul. Pak Bobot gabung dengan Indica Energy di tahun 2007. 2007 ya, kalau tidak salah. Dan Anda memainkan peranan penting di sedikitnya ada 3 aksi korporat nih, yang saya tahu dari Indica Energy yang Anda turut ambil peranan. Maiden yang key bonds, Indica Energy keluarkan pada waktu itu, kemudian IPO, dan kemudian akuisisi dari Petrosi itu sendiri. Bisa Anda elaborasi nih, Pak ceritanya. Kalau lihat perjalanan karir saya, memang mungkin sudah muter cukup banyak dari benar-benar, dari bidang finansial, dari investment bank, ke rating agency, ke korporasi di holding, sampai ke operating company. Jadi mungkin, ya cukup banyak aspek yang saya lihat. tapi memang di awal Indica itu benar-benar saya melakukan corporate action dari sisi korporasi itu sendiri. Nah, sebenarnya banyak pelajaran yang saya petik di situ. Karena disitulah saya mulai mencoba membungkus gitu ya, menceritakan cerita Indica Energy ini. dari sisi kredit, ke investing public, ke bond investing public. Dan cerita Indica waktu itu masih sangat nascent, masih sangat awal. Dan bagaimana membungkus itu dalam satu offering, dalam satu penawaran, penawaran obligasi yang ternyata penawarannya sangat sukses. Dan itu menjadi salah satu pivotal point perkembangan Indica selanjutnya. Menarik sekali nih, Pak Bobot sudah bercerita mengenai, ya lebih kurang semacam validasi ya Pak ya, atau pengakuan dari apa yang sudah dikerjakan perusahaan selama ini, sehingga akhirnya bisa mencapai kesuksesan yang sudah dibuktikan juga tahun 2020 lalu, all time best-nya. Tapi tentunya sekarang kan kita banyak mengalami tantangan ini. Terlebih-lebih karena pandemi masih terus berlanjut hingga sekarang, dan tidak tahu sampai kapan ya. Tapi kita akan bicara mengenai tantangan-tantangan ini setelah jeda berikut ini. Baik. Tetaplah bersama kami Leaders Corner with Frida Litwina dan tentunya Presiden Direktur PT Petrosi TBK Hanifa Indrajaya akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Leaders Corner with Frida Litwina dan masih bersama saya Hanifa Indrajaya, Presiden Direktur PT Petrosi TBK. Namun sebelum saya lanjutkan kembali bincang-bincang kami, saya tekankan bahwa sebelum produksi dari Leaders Corner ini dimulai, seluruh kru yang bertugas termasuk saya dan juga Narasumber sudah melakukan tes swab antigen dengan hasil negatif. Pak Bobot, kita balik lagi bicara mengenai tantangan yang dihadapi oleh Petrosi. Pandemi COVID-19 sudah berjalan, ini sudah dua tahun ya Pak ya. Dan apa sebenarnya yang akan terjadi terhadap industri mining di tengah-tengah pandemi ini, khususnya Petrosi sendiri? Dan tantangan terbesar apa yang selama ini sudah dihadapi oleh PT Petrosi sendiri? Itu pertanyaan yang sangat bagus Frida. Saya rasa tidak ada orang yang bisa menjawab dengan pasti apa yang akan terjadi. Dan sudah pasti kita sekarang harus menerima bahwa COVID adalah kenyataan yang harus bersama kita untuk waktu yang lebih lama lagi. Dan kita akan hidup dengan COVID begitu ya? Kita mungkin harus hidup dengan COVID. Tapi kalau kita lihat secara lebih luas lagi, sebenarnya apa yang ditrigger oleh COVID ini, itu sudah terjadi lama sebelumnya. Jadi sebelum COVID sebenarnya perubahan atau perubahan yang sangat mendasar, seismic shift yang terjadi di industri itu sudah lama terjadi. di mana industri mineral itu mengalami tantangan yang luar biasa, di mana society atau masyarakat dunia secara luas, itu sudah menuntut cara kerja atau cara eksploitasi yang jauh lebih sustainable, jauh lebih ramah lingkungan. Seismic shift ini juga terjadi dalam banyak hal yang tercermin dalam volatilitas harga komoditas. Digitalisasi itu juga merupakan salah satu aspek dari seismic shift perubahan yang luar biasa. Jadi pandemi ini sebenarnya hanya mengakselerasi tren-tren itu. Kita sekarang work from home itu menjadi normal. Padahal apa yang kita pakai untuk work from home, bahkan setahun, dua tahun, tiga tahun sebelum pandemi sudah ada. Teknologi untuk lakukan hal itu juga sudah ada ya? Teknologi sudah ada. Kita bisa kok bekerja seperti itu. Dan apa yang terjadi dengan pandemi itu? Salah satu, ya memang pandemi ini adalah tragedi buat kemanusiaan. Tapi salah satu yang sisi positifnya, kalau kita bisa lihat, karbon emision paling rendah selama mungkin 50 tahun terakhir, itu terjadi justru di rentang waktu tahun 2020. Jadi sebenarnya manusia bisa berinteraksi, atau berkegiatan tanpa harus membakar atau menghasilkan segitu banyak karbon. Itu salah satu contohnya. Oh, artinya semua yang kita lakukan ini itu mempunyai implikasi di masa yang kedatang. Dan ternyata apapun yang kita gunakan untuk bisa survive atau get by pandemi ini, sudah tersedia juga sebelumnya. Dalam hal tantangan, sebenarnya tidak berubah. Jadi kalau saya bilang bahwa seismic shift-nya itu terjadi, dan ini diakselerasi, jadi memang tantangan paling besar adalah, apakah kita bisa lebih cepat lagi mengantisipasi apa yang akan terjadi oleh seismic shift dalam industri, di dalam market, yang relevan buat kita. Industri pertambangan dan juga mungkin industri perminyakan, Pak Bobot. Apakah ini masih akan menjadi suatu vibe yang positif di tengah-tengah trend yang sekarang, orang kan apa-apa sekarang, renewable energy, green energy. Ini apakah akan tetap menjadi suatu hal yang positif di masa yang akan datang? Itu adalah salah satu seismic shift yang harus kita address. Dalam artian address itu bagaimana kita memposisikan diri dengan pergeseran ini. Pergeseran ini terjadi karena memang itu adalah tuntutan society, tuntutan masyarakat dunia. Tapi kita harus ingat bahwa pertambangan terutama, produksi mineral itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan manusia. Bahkan kalau dalam sejarah, kita bahkan menamakan era peradaban manusia itu dengan mineral. Zaman batu, zaman perumbung, zaman besi, zaman baja, steel age, di industrial age. Anniversary juga begitu ya? Anniversary juga begitu. Silver anniversary, golden anniversary. Jadi mineral itu sangat lekat dengan peradaban manusia. Bagaimana kita bisa memposisikan diri kita? Bagaimana kita bisa memposisikan petrosi di dalam industri pertambangan mineral yang, kembali lagi kayak tadi, bisa memberikan value. Baik kepada klien, tapi yang lebih penting lagi, kebermanfaatan atau kemaslahatan kepada society. Bagaimana itu? Jadi salah satu strategi kita, D yang pertama itu, diversifikasi kita, memang kita mendiversify away dari fossil base atau carbon base. Kalau carbon base, ada juga mineral yang carbon base. Jadi mungkin fossil base, energi, tadinya 85% lebih, petrosi itu tergantung dengan batu barang. menuju ke mineral-mineral yang akan sangat kritikal buat elektrifikasi. Buat teknologi baterai, electric vehicles, untuk solar panel. Jadi mineral-mineral itu pun akan menjadi sangat kritikal. untuk bisa ditambang dengan baik, dengan sustainable, dengan harga yang terjangkau, supaya adopsi teknologi yang lebih sustainable itu, green energy itu bisa diadopt secara massal. Jadi harus murah. dan dalam jumlah atau dalam ketersediaan yang bisa memenuhi permintaan. Oke, oke. Nah, Pak Bobot, tahun 2020 sudah lewat, hasilnya all-time base. Dengan tantangan-tantangan yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Bobot, mungkinkah akhir tahun ini, 2021, kita hidup dengan COVID, ada another all-time base lagi yang dibukukan oleh Petrosi? Keep your fingers crossed. Keep your fingers crossed. Saya tidak ingin menggunakan itu. Tapi, mudah sekali kita untuk fokus terus ke target-target tahunan. Tapi kalau kita memiliki view, memiliki strategi yang bisa kita execute secara efektif dalam rentang waktu yang lebih pendek. Jadi, think long term, execute shorter. Kalau kita bisa mendamaikan kebutuhan jangka panjang, strategic goals jangka panjang, dengan keperluan implementasi jangka pendek, implementasi efektif jangka pendek, mudah-mudahan, insya Allah, dari tahun ke tahun kita akan melihat perbaikan. Pak, kita sudah bicara mengenai the past, dulunya mulanya seperti apa, kemudian sekarang sudah bicara mengenai masa saat ini, sekarang. kita mau menggali lebih dalam mengenai the future tentunya. Looking ahead, Petrosi itu mau kemana, seperti apa. Tapi setelah sekali lagi jeda berikut ini ya. Tetaplah bersama kami, Leaders Corner masih akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Leaders Corner, dan masih bersama saya, Hanifa Indrajaya, Presiden Direktur PT Petrosi TBK. Pak Bobot, kita mau bicara mengenai Petrosi ke depannya, tapi sebelumnya saya mau tahu lebih jauh mengenai jati diri Petrosi itu sendiri. Apa sebenarnya arti dari nama Petrosi, kemudian skop pekerjaannya apa, proyeknya di mana saja, dan ke depannya nanti, apakah Petrosi ini akan tetap setia mempertahankan posisinya di tengah-tengah perkembangan industri, pertambangan dan energi saat ini? It's a loaded question. Borongan. Iya, borongan. Tapi menarik sebenarnya, saya juga mau sharing mengenai Petrosi itu sendiri. Petrosi berdiri di bulan Februari tahun 1972. Jadi Februari 2022 ini akan genap ke usia 50 tahun. Sebuah institusi yang berumur lama, setengah abad, biasanya sudah mulai banyak legendanya. Jadi kalau saya mau jawab apa arti Petrosi, konon katanya, nama awal Petrosi adalah Petroleum Southeast Asia. Jadi benar-benar sangat narrow, di mana pekerjaan Petrosi adalah untuk men-serve sektor minyak dan gas bumi, dan disebut Southeast Asia, karena pendirinya rata-rata memang ekspat dari luar Southeast Asia. Tapi dengan seiring waktu, skopnya memang makin melebar, dan bisnis yang berkaitan dengan oil and gas itu dari rekayasa konstruksi, kemudian menjadi supply base, tapi kemudian melebar ke sektor pertambangan. Bahkan 30 tahun yang lalu, tahun 1990-an, Petrosi sudah masuk ke sektor pertambangan. Kontraktor mining, perusahaan kontraktor di bidang mining, ini Petrosi tentunya bukan satu-satunya pemain. Ada beberapa pemain lainnya yang juga tidak kalah hebat dengan Petrosi. Tapi mungkin dalam soal umur, ini Petrosi sudah agak berpengalaman, agak sepuh ini di bidangnya, di Indonesia khususnya. Nah, para klien ini mencari apa kalau mereka ingin mencari perusahaan kontraktor mining? Apakah pengalaman yang bisa ditawarkan oleh Petrosi menjadi salah satu kunci concern mereka atau menjadikan daya saing terbesar dari Petrosi atau apa lagi yang bisa ditawarkan kepada klien? Mungkin history kita, heritage kita juga men-define bagaimana kita melakukan sesuatu. Jadi, itu dia. Sektor itu mungkin akhirnya becoming less important dari ketimbang dari purpose kita untuk men-serve atau men-create value. Di sektor pertambangan, karena history kita yang panjang dan terus terang karena akarnya dari oil and gas, standar safety oil and gas itu biasanya sangat tinggi. Luar biasa tinggi karena risikonya besar juga dan standar-standar yang diterapkan itu bukan standar American Petroleum Institute dan segala macam. Kita sudah terbiasa puluhan tahun bekerja dengan cara oil and gas kemudian menerapkan hal yang sama melakukan project itu di bidang pertambangan memang ada differentiator-nya. Kita jadi punya differentiator dalam hal if you want to get things done well get Petrosi to do it. Kadang-kadang kita dituduh mahal. Petrosi itu mahal katanya. Tapi terbukti bahwa kebetulan kontraknya sudah expire tapi kita pernah punya dan it's recent maksudnya baru expire tahun kemarin kontraktor tambang yang bukan top tier bahkan middle tier and it's mereka bahkan di middle tier aja juga bukan yang terbesar gitu bukan yang terbesar jadi kalau mahal gak? Mungkin sebenarnya kita bisa bersaing untuk mengerjakan proyek di pemilik tambang middle tier. Kembali lagi it's value versus price. karena kita bisa mengunlock value yang jauh lebih besar sehingga price becoming irrelevant bukan berarti tidak penting tapi begitu kita lihat itu bahwa price kita sebenarnya jauh lebih murah karena value yang kita bawa jauh lebih besar. Nah, Pak Bawad Anda suka mengatakan bahwa Petrosi itu no stranger to innovation bahasa Inggrisnya ya dan secara garis besar berbagai inovasi tentunya sudah dilakukan oleh Petrosi diantaranya ada penerapan strategi 3D yang tadi disebut-sebut oleh Pak Bawad sering diversifikasi digitalisasi dekarbonisasi Nah, bisakah Anda jelaskan mungkin secara lebih detail apa yang dimaksud dengan 3D itu? Sebenarnya 3D ini bukan sesuatu yang coming out of the blue the industry is moving away meninggalkan komoditas yang non-sustainable menuju ke yang sustainable jadi dekarbonisasi apa, sorry digitalisasi diversifikasi itu adalah suatu yang niscaya digitalisasi sebenarnya ya karena kita yang tadi juga saya sampaikan gitu bahwa karena kita terus-menerus mencoba untuk mempertajam kita punya operational excellence dan juga memperkaya kita punya value proposition ke klien akhirnya dengan kita mengadopsi teknologi digital dengan digitalisasi di semua lini usaha kita sebenarnya akhirnya kita tahu bahwa salah satu enabler kita untuk diversifikasi adalah digitalisasi kita kemampuan kita digitalisasi itu applicable untuk semua mineral kemudian dengan kita diversifikasi dan menerapkan teknologi digital actually kita tuh in a position kita tuh memiliki posisi yang sangat baik untuk mengadress sesuatu yang udah menjadi concern the society the human society bahkan gitu loh jadi memang ujung-ujungnya dari scope kita kalau kita mau narrow down ya dekarbonisasi it's good business basically dekarbonisasi jadi kita mereduce carbon footprint tapi artinya biaya kita juga turun jadi kita bisa survive jadi ini juga tercermin di kita punya financial performance basically jadi peningkatan laba itu itu lebih di drive oleh kemampuan kita untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi melalui digitalisasi strategi 3D kita ini udah udah istilahnya sudah tercermin di dalam financial performance lagi-lagi sudah tervalidasi tervalidasi lagi oke sudah cukup dalam nih kita bicara mengenai Petrosi dan saya ingin tahu lebih jauh mengenai gaya kepemimpinan dari Pak Bobot ini sebenarnya dalam memimpin Petrosi khususnya tapi kita sekali lagi harus jeda dulu kita lanjutkan setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami Leaders Corner masih kembali bersama Presiden Direktur PT Petrosi DBK Hanifah Indrajaya Terima kasih Anda masih bersama kami di Leaders Corner dan saya akan lanjutkan perbincangan dengan Presiden Direktur PT Petrosi DBK Hanifah Indrajaya Pak Bobot sebagai bagian dari penyusun sekaligus juga tentunya pelaksana strategi perusahaan apa yang menjadi indikasi paling penting bagi Anda dalam menentukan apakah ini berhasil atau tidak berhasil apakah ada improvement program dan portfolio balancing tertentu yang menjadi kunci bagi Anda untuk memantau ini semua indikator itu sebenarnya ada leading leading maupun lagging maupun lagging indikator tapi kalau kita terlalu theoretical about that di dunia yang sangat dinamis perubahannya apa yang menjadi leading indicator hari ini itu sudah bisa jadi usang untuk menjadi bahan masukan perencanaan bahkan besok dunia itu berubah cepat sekali jadi rather than kita banging our head against the wall mati-matian mencoba mencari apakah ada indikator-indikator utama yang bisa kita identify untuk perencanaan barometer lebih baik kita lihat jangka panjangnya kembali lagi value apa yang bisa kita create memang disitu seninya adalah menerjemahkan sesuatu yang strategis jangka panjang ke dalam penggal-penggal eksekusi jangka pendek kalau kita tahu yang jangka panjang nah ini berkaitan sama yang kedua mengenai reprioritization reprioritasi yang menjadi prioriti hari ini bukan berarti besok akan menjadi prioriti dan itu sangat dinamis akhirnya kita fokus aja jadiin di proyek A hasilnya ini kemudian dari sini kita lihat what can we do next tapi ya harus ada keberanian harus ada keberanian termasuk keberanian untuk salah dan gagal juga dan gagal nah mengingat tentunya pentingnya sumber daya manusia bagi perusahaan sebagai aset bagaimana Anda memastikan bahwa strategi perusahaan ini sesuai dengan nilai-nilai yang dianud oleh Petrosi kalau tidak salah ada yang disebut action ya Pak Agile Connected Trusted Innovative Open Minded dan Nurturing seperti apa itu at the end of the day any business is a people business semua kegiatan manusia baik itu kegiatan usaha atau kegiatan sosial rumah tangga apapun juga yang manusia kerjakan ujung-ujungnya itu mengenai manusianya jadi memang human capital itu adalah hal yang inti dalam artian kita mulai dari manusianya dan harus berakhir di manusianya artinya kita hanya bisa melakukan transformasi kita mengajak satu korporasi itu untuk melakukan perubahan dari satu bentuk ke bentuk lain dari satu cara melakukan usaha menjadi cara yang lain bahkan seringkali itu loncat bukan melalui proses yang linier tapi proses yang loncat manusianya harus fully on board manusianya harus yakin harus subscribe karena kalau mereka yakin kalau the hearts and mind is there then they will make sure dia akan memastikan bahwa apa yang kita ingin capai bersama itu itu akan tercapai karena ini tujuan bersama kembali lagi sharing tadi the purpose the purpose balik lagi tapi ini satu hal yang sering dilupakan kalau kita merubah satu organisasi harus kita ubah manusianya bagaimana merubah manusianya yang nomor satu pola pikir sehingga dari pola pikir yang berubah dengan pola kerja tapi ada satu hal yang kadang-kadang kita juga fail to recognize atau terlambat merekense dengan kita ubah manusianya kita ubah pola pikir yang juga berubah itu ekspektasi nah itu harus bisa dijawab oleh pimpinan jajaran pimpinan any organization perusahaan ataupun apapun juga apakah kita bisa cater to the change expectation of the people jadi ini adalah suatu apa ya it's a dynamic thing it's a dance kita untuk bisa mengangkat perusahaan orangnya harus kita rubah tapi dengan orang yang kita berubah ekspektasi perusahaan juga berubah terus berputar tapi inilah dinamikanya inilah yang harus kita balance dan inilah yang sebenarnya artnya disini Pak Bobot Petrosi itu punya komitmen apa kedepannya kan tadi sudah dikatakan Pak Bobot manusia itu penting tapi yang penting juga lingkungan sekitar apa yang akan diberikan oleh Petrosi dalam arti komitmen terhadap manusia dan lingkungan sekitar mungkin dalam program corporate social responsibility-nya kalau saya sih mungkin nggak tahu ya gimana kalau dijabarkan dalam CSR tapi menurut saya dimanapun kita berada jadilah tetangga yang baik itu aja jadilah tetangga yang baik jadilah orang yang membawa kemaslahatan apa bermanfaatan gitu dan jangan sampai kita membawa mudarat membawa ketidakmanfaatan atau membawa hal yang buruk tapi memang CSR ini saya rasa juga sudah saatnya untuk apa ya di reinvent dalam artian CSR oke kita memenuhi ini ini itu menyisakan sekian dari pendapatan perusahaan saya rasa kita bisa berbuat lebih kalau saya rasa ya saya rasa daripada kita sekedar memberikan atau mengisikan sekian persen dari penghasilan perusahaan untuk CSR daripada nyumbang mendingan kita modalin daripada ngasih ikan lebih baik ngasih kain jadi konsepnya itu mulai kita ubah ke arah social enterprise dimana dimana kita datang kita memberdayakan masyarakat untuk menjadikan enterprise yang sustainable untuk memperbaiki keberadaannya kehidupannya kehidupannya itu meningkat kemandiriannya meningkat horizonnya meluas sehingga kemampuan untuk menghasilkan surplus maka kemampuan untuk menghasilkan kemakmuran itu tidak lagi tergantung sama kita sudah banyak kita gali mengenai Petrosi gaya kepemimpinan Pak Bobot di segmen berikutnya saya mau gali mengenai Hanifa Indrajaya personal dari Pak Bobot itu sendiri tapi setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami Leaders Corner masih kembali sesaat lagi Pak Bobot sekali lagi nih saya mau ngulang sedikit nih bahwa Petrosi itu adalah perusahaan yang cepat beradaptasi sangat dinamis begitu kan apa ini ada kemiripan dengan Anda sendiri dan perjalanan karir Anda mungkin selama ini mungkin ya mungkin ya apapun juga ya apapun juga yang kita lakukan itu pasti cerminan dari pribadi kita dan pribadi kita itu adalah bentukan dari pengalaman hidup kita jadi mungkin aduh kalau saya quote gitu kesannya ini ya tapi benar yang penting dalam hidup itu bukan berapa kali kita jatuh tapi bahwa kita harus bangkit satu kali lebih banyak dari kita jatuh 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 8 kali kita bangkit 9 kali aman resilient itu bahkan itu lebih dari itu resilient itu bukan hanya survive bukan hanya bisa bangkit setelah jatuh tapi bisa menjadi lebih baik setelah jatuh jadi bangkit dan bangkit lebih kuat dan lebih baik daripada waktu sebelumnya saya rasa saya banyak sharing sama kawan-kawan di Petrosi di semua layer organisasi dan di semua lini organisasi mengenai pengalaman hidup saya dan bagaimana itu translate ke kehidupan mereka masing-masing tapi bagaimana itu juga bisa di translate ke dalam kehidupan kita sebagai satu kolektif ya manusia yang kita namakan Petrosi sampai istilah kita Petrosi rumah kita gitu kita Petrosi rumah kita melihat karir Anda sekarang gaya kepemimpinan Anda cara Anda menyusun strategi itu sedikit banyak di latar belakangi oleh pekerjaan Anda dulu kah yang sempat menjadi analis kemudian ada satu lagi sebenarnya yang juga kita sama-sama Berkeley oh iya benar ya sebenarnya ya memang pastilah kayak saya bilang tadi gitu apa kita apa yang kita lakukan itu cerminan dari pribadi kita dan pribadi kita itu adalah cerminan dari pengalaman hidup kita jadi banyak sekali itu pengalaman finance kita yang saya jalani itu membentuk bagaimana saya melihat sesuatu tapi satu hal yang saya sadari setelah puluhan tahun di industri finance kemudian enaknya transisi saya itu melalui saya jadi analis di rating agency sebelum masuk ke dunia korporasi tapi saya karena akhirnya kayak tadi saya bilang gitu saya udah cukup banyak melihat dari berbagai angle satu usaha gitu usaha itu adalah kegiatan yang menghasilkan surplus finance menghasilkan labah jadi saya melihat dari banyak angle seringkali latar belakang seseorang itu malah menyandra seseorang saya rasa apapun juga latar belakang selama kita bisa open minded melihat itu dalam spektrum dan perspektif yang lebih luas saya rasa kalau ada keinginan itu kita lebih lebih bisa untuk come up dengan solusi yang efektif terhadap problem jadi kita mempunyai wawasan yang lebih luas dan set of tools yang lebih banyak untuk bisa mengadres problemnya jadi apa istilahnya fitting the solution to the problem not the other way around bukan fitting the problem to the solution baik nah problem salah satu problem yang kita hadapi tentunya adalah ketidakpastian uncertainty kita tidak akan tahu apa yang terjadi bicara balik lagi ke pandemi covid-19 ini nah apa fokus Anda dalam mengatasi problem ini hanya ada dua hal yang pasti dalam hidup nomor satu mati nomor dua pajak saya orang korporasi jadi kalau kita sudah ngasihin duit sudah pasti pajak kita hidup sudah pasti mati other than that itu semuanya tidak pasti dan ini banyak belajar kalau kita berolahraga kebetulan saya seneng olahraga it's being comfortable in being uncomfortable nyaman dalam ketidaknyamanan kalau lari heartbeat kalau untuk seumur saya gitu 155 ke atas gitu waduh sangat uncomfortable tapi kalau kita terlatih kita bisa nyaman dalam heartbeat 155 156 bahkan 160 nyaman saja terus kalau ya jadi kita harus biasa nyaman dalam ketidakpastian nyaman dalam ambiguitas nyaman dalam volatilitas Pak Bobot tadi sudah mention Anda senang berolahraga olahraganya kan ada banyak salah satu yang saya tahu adalah tinju apa hubungannya bisnis sama tinju sebenarnya sih enggak ada hubungan dulu dari SMA saya itu tinju tapi ada satu hal yang memang dari awal saya senang sekali tinju kalau diperhatikan you play tennis you play golf you play rugby you play football you never play boxing it's not a game it's not a game it's life and death mentalitasnya begitu mentalitasnya begitu masuk ring kita selesaikan apapun hasilnya komitmennya total Pak Bobot kalau kita lihat kan setiap hari pasti menawarkan kesempatan yang baru nah kalau ditanya nih ada new growth opportunity apa yang Anda lihat selama ini yang ini tidak boleh tidak dilewatkan yang lucunya begini there is nothing new under the sun there is nothing new under the sun tapi sekarang itu kalau saya lihat gitu kecepatan perubahan ini yang luar biasa yang tidak boleh kita miss adalah kita membuat diri kita sangat familiar dengan enabler sehingga kita bisa tetap relevan dengan apapun juga yang terjadi perubahan yang cepat ini enabler nya apa sih gitu loh kuncinya dimana sih gitu loh bluebird itu sudah punya aplikasi yang kalau tidak dia didistrupt oleh apa ojek online dia tidak utilize itu sehebat sekarang ini berarti ada triggernya dulu ada triggernya datang dari persaingan datang dari persaingan tapi ya ayolah harusnya bersyukur karena ada persaingan ternyata dia punya sesuatu enabler yang luar biasa gitu yang luar biasa gitu nah yang tidak boleh terlewat itu itu momen-momen dimana yang sebenarnya is nothing you understand sebenarnya kita juga punya kok ternyata menjadi enabler yang bisa meleverage kita jauh lebih cepat dari yang lain gitu jadi kadang-kadang looking outward penting tapi looking inward juga sama pentingnya gitu kalau saya lihat sih itu apa yang spesifik tentang itu segala sesuatu yang bisa diberdayakan oleh digital segala sesuatu yang bisa diberdayakan oleh the internet of things ya nah Pak Bobot pertanyaan terakhir nih untuk bincang-bincang kita all time best 2020 sudah tercapai apa target Anda selanjutnya saya sih inginnya every year is better than the previous year sudah pasti itu keinginan saya tapi kalau misalnya saya disuruh pilih antara itu dengan sesuatu yang jangka panjang saya rasa saya akan milih tanpa mikir saya akan milih yang jangka panjang kalau yang paling jangka panjang ultimately adalah bagaimana kita bisa membawa sebesar-besarnya kebermanfaatan dan kemaslahatan artinya keberadaan Petrosi ini memberikan value kepada company kepada clients kepada masyarakat sehingga value proposition value yang kita berikan ini bisa memungkinkan satu masyarakat yang lebih baik kita akan melaksanakan 3D kita supaya society as a whole bisa memiliki akses kepada mineral-mineral yang akan memungkinkan elektrifikasi atau akan memungkinkan renewable energy untuk bisa lebih terjangkau dalam skala yang jauh lebih besar Pak Bobo terima kasih sekali lagi sudah berbagi cerita dengan CNN Indonesia semoga sukses selalu Pak amin terima kasih itulah tadi bincang-bincang saya dengan CEO atau Presiden Direktur PT Petrosi TBK Hanifah Indrajaya semoga perbincangan kami dapat berguna bagi Anda dan memberikan inspirasi bagi Anda dalam menjalani baik kehidupan pribadi maupun kehidupan bisnis ke depannya saya Frida Litwina undur diri terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati